Intro Masih di Kalung Show Di video ini kita akan sama-sama mendengar Kolaborasi musisi-musisi handal Indonesia Hmm, siapa dia? Ada Mas Once Mas Ipang, abis itu ada Bang Pai Ya, kami nantikan lagunya Sting yang Field of Gold Nah ini Sting banget Mas Once banget berarti ya Tapi jangan lupa juga, di sampingnya ada Mas Ipang Mas Ipang itu Penampilan yang boleh perantakan Tapi suaranya gue gak pernah kecewa sama sekali Dia mampu menyanyikan lagu yang sebenarnya biasa aja Jadi tambah enak Kalau Bang Pai, Bang Pai itu gila Dia menurut gue maestro banget Ya, teman-teman ngerasain dari zaman BIP itu album pertama Kemudian sampai Bang Pai itu sering bantuin Dul Jailani Untuk ngeransemen lagu Kayak gimana, kerasa gak? Gila dia bikin Sebuah lagu itu makin enak dengan aransemennya Dia yang sangat jenius Nah, ada cerita lucu Gue nonton di Youtube-nya Bang Jimmy sama Bang Malau Kan Bang Jimmy sama Bang Malau itu kan anak IKJ ya Ipang juga anak IKJ ya Dia bilang gini Kan zaman dulu mereka sering manggung ya Pokoknya Kalau mau manggung itu semua penyanyi Jangan sampai setelah Ipang katanya Pasti gak laku Lo harus sebelum si Mas Ipang dulu nyanyi Baru Terakhir itu Mas Ipang nyanyi Kenapa? Kalau udah kelar Ipang nyanyi Lo pasti gak laku Gak bakal ditonton sama orang Saking ditunggunya di IKJ Dan paling bagus katanya Nah, udah kita nonton aja Yang lagu usting dinyanyi sama mereka ya Oh iya, lagu ini Direquest sama temen saya Mas Muhammad Savei Lewat DMIG Udah rada lama sih sebenernya Cuman memang Saya kalau Kalau temen-temen request Biasanya memang Kalau seandainya oke di saya Pasti saya akan bilang oke Cuman Berharap 2 hari, 3 hari mungkin Rada susah ya Karena biasanya mengutamakan yang terbaru Misalnya tiba-tiba ada video legend Terbaru apa Saya utamain duluan Abis itu misalnya Virza keluarin single Saya utamain duluan Atau Leodra keluarin single Saya utamain duluan Tapi pasti nanti akan Saya reek Cuman Sabar-sabar sedikit Dan temen-temen ingetin saya ya Kalau bisa juga di DMIG Jangan di kolom komen Pasti lupa Dan ketumpuk sama Komen-komen yang lain Karena sehari itu Biasa saya bikin Video 3-5 video Jadi Ya temen-temen tau sendiri Udah numpuk-numpuk-numpuk Ada komen yang lain Komen video lain Segala macam akhirnya jadi lupa Gitu kan Yaudah gak usah lama-lama Langsung kita saksikan Field of Gold Yuk Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya As we walk in fields of gold So she took her world Heart to gaze a while Upon the fields of Marley In his arms she fell As her hair came down Among the fields of gold Will you stay with me Will you be my love Uh temen-temen Uh temen-temen ngerasa gak ya Mas Onci ini kan ngefans banget sama Sting ya Dia itu kalau di lagu lain Kerasa banget Gaya bernyanyi kayak Sting ya Tapi giliran lagunya Sting sendiri Gue gak ngedenar ada Stingnya Sampai jumpa di video selanjutnya Feel her body rise When you kiss her mouth Among the fields of gold I never made promises lightly Never been someone outbroken I swear in the dastying light We walk in fields of gold We walk in fields of blue Many years have passed Seen a summer day A mile of fields of valley Seen a children's life As the sand goes down A mile of fields of blue You'll remember me When the west wind moves Upon the fields of valley You can tell the sun In a stellar sky As we walk in fields of blue As we walk in fields of blue As we walk in fields of blue As I know Yes, I know You can hear from the name of16 As I know You can hear Harmonic非常 Tapi sayangnya di video ini gak ada Mungkin gue rada miss video ini Kapan ya Apa ada mereka nyanyiin lagu lain atau enggak Gue sebagai pecinta musik Kalau boleh jujur teman-teman ya Kalau denger musiknya Sting Yang solo Itu rada-rada menjemukan menurut gue Dari aransemennya Lo perhatiin begitu aja Begini aja Beda pada saat dia di The Police The Police itu reginya masuk Rocknya masuk Emang ada pada saat Sting solo Dia ada Satu lagu yang menurut gue rada-rada The Police Englishman in New York Yang gue tau itu ya Mungkin ada banyak Tapi selebihnya kayak lagu yang pada saat dia Ciptain buat Disney Ah gue lupa ya Teman-teman coba cari ya Sting dia ciptain lagu buat Disney Itu tahun 1999 apa 2000 Kayaknya 2000 deh Itu kayak begini juga Flat Dan musiknya Ya Itu dari aransemennya Kenapa dia seperti itu Menurut gue satu Dia punya kekuatan di nadanya Ya meskipun aransemennya Bikin ngantuk jujur aja Tapi nadanya dia kuat Nadanya dia enak Kayak lagu Shape of My Heart ya Kalau dari aransemen Gitu-gitu aja teman-teman Menurut gue pribadi ya Gue ngantuk dengernya Tapi untung nadanya enak Shape of My Heart Begitu pula sama kayak Feel of Gold ini Dia punya nada kuat Tapi sayang aransemennya itu Menurut gue ngantuk Beda sama Kalau dulu orang mungkin Suka membandingkan Sting Dengan Phil Collins Pada saat Phil Collins itu Solo ya Phil Collins itu musiknya Lebih Menurut gue jauh lebih Manusiawi Yang solo Ketimbang Pada saat dia Di Genesis Lagu-lagunya itu Gak pernah Menjemukan Karena memang Mungkin backgroundnya Drummer atau apa Gue gak ngerti Ada efek gak Tapi bedanya Nada lagunya Mungkin gak esenak Sting Tapi dia punya aransemen Jauh lebih Jauh lebih mantap Daripada Sting Itu menurut gue ya Teman-teman silahkan komen Yang gak setuju Kasih tau argumentasinya Jangan cuma marah-marah ya Kasih tau argumentasinya apa Mesti kita bandingin Antara Sting dan Phil Collins Sting itu punya nada Yang Rata-rata lagu dia Enak-enak semua Tapi Aransemennya Menurut gue ngantuk Nah Phil Collins Gak semua lagunya enak Tapi aransemennya mantap Gak semuanya enak ya Banyak juga yang enak Tapi aransemennya mantap Di Disney itu Seinget gue tuh Sebelum Sting Sting yang The Emperor apa tuh ya Dia film apa gitu ya Sebelum Sting itu The Legend of Tarzan The Legend of Tarzan itu yang Yang bikin soundtracknya adalah Phil Collins Itu beda banget You'll be in my heart Sama Lagunya Sting Gue cuman lupa Teman-teman coba search ya Itu ngantuk banget Spast Sting Tapi nadanya enak Nah ini cuman diskusi aja teman-teman ya Silahkan komen Nah biasa teman-teman saya tuh yang Tau Wah musik dari dulu tuh ada Teman kita juga namanya Mas Abraham Skywalker Gila dia bisa Tau banget lagu-lagu yang kita jarang denger Lagunya Antonio Carlos Jobim Gue cuman tau satu lagu doang dari dia Yang duet sama Frank Sinatra Tapi dia tau semuanya Itu gila banget Tolong Mas Abraham kalo ada Lu DM gue ya Jangan di komen doang Hampir kenal oke Masih banyak video dari kami Stay kalong